selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam foto ada kurang yang sesuai kurang apa pasti ada pengeditan yang sering kalian lakukan biasanya seperti itu nah yang paling sering dilakukan begini ketika ada foto yang ditampilkan disini pada kalian coba ini foto didrak atau digeser ya di perbesar di perkecil ini kalau foto aslinya seperti yang gambar pertama kemudian ini didrak ke atas artinya digeser ke atas atau ditarik ke atas jadinya kan lebih tinggi seperti ini ya memanjang maka ukurannya bisa saja menjadi tidak apa proposional ya menjadi lebih tinggi panjang ditinggikan terus jadi akan sedikit berbeda dengan gambar yang pertama kemudian kalau gambar yang ketiga didrak ke samping artinya dilebarkan ya digeser ke samping jadi lebih lebar nih gambarnya kupu-kupunya ya kan seperti itu nah bisa juga kalian sebenarnya bisa daripada kamu narik ke atas kemudian narik ke pinggir ke samping bisa tidak pas gambarnya tidak apa proposional tidak sesuai jadi lebih tinggi atau lebih lebar gambarnya tidak sama dengan aslinya nah perbesaran yang sebenarnya harusnya ketika mau menjadikan sebangun ini konsepnya ini didrak pada sudut foto atau disini gambarnya ya biasanya disudut kalau kamu saat mau mengedit bisa tarik bagian sudutnya jadi perbesarannya akan seimbang antara ke atas dengan ke samping ya kalau ke tingginya berapa ke sampingnya berapa bareng menariknya jadi itu akan menjadi sebangun antara perbandingan panjangnya atau tingginya kesini dengan lebarnya itu akan sama itu yang menjadi konsep nanti menjadi sebangun ya bukan ukurannya sama persis kalau hanya copy paste nanti menjadi kongruen kayak kemarin pasti sama persis kurangnya bentuknya sama foto itu tapi kalau di terbesar seperti ini jadi sebangun oke itu ya lanjut nah yang akan kita bahas yaitu kesebangunan bangun datar secara umum ini ada di buku paket kalian dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut masih hampir sama dengan kemarin yang pertama perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai ini bedanya dengan kongruenan kalau kemarin panjang sisinya harus sama kalau sekarang perbandingannya yang senilai artinya perbandingannya sama kalau diperbesar dua kali lipat panjangnya maka sisi yang lain juga harus diperbesar dua kali lipatnya artinya satu banding dua satu banding dua atau dua banding satu dan sebagainya kemudian syarat yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama ini masih sama dengan yang kemarin besar sudutnya yang bersesuaian harus sama contohnya pada disini ada bangun A, B, C, D nah ini segi empat sembarang dengan E, F, G, H maka akan ada yang sudut persesuaian yaitu sudut A dengan E sudutnya sama kemudian B dengan F sudutnya sama besar sudutnya sama kemudian C dengan G besar sudutnya sama ini tandanya sama kemudian D dan H ini besar sudut D dengan besar sudut H sama ya besarnya sama jika bangun A, B, C, D ya A, B, C, D dan E, F, G, H memenuhi kedua syarat tersebut maka bangun A, B, C, D dan E, F, G, H dikatakan sebangun nah dikatakan sebangun ini dinotasikan dengan A, B, C, D ini adalah notasi atau simbol dari kesebangunan ini A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H jadi kamu bisa baca A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H bedanya dengan kekongroenan kalau kekongroenan ini bawahnya ada tanda sama dengan artinya panjang sisinya sama persis jadi itu kongroen kalau ini sebangun itu ya bisa diperhatikan oke lanjut oke kita bisa melihat dua bangun dikatakan sebangun yang mana jika diberikan ini mengidentifikasi dua bangun sebangun manakah pasangan persegi panjang yang sebangun ya ini ada persegi panjang yang pertama warna kuning disini A, B, C, D kemudian yang kedua E, F, G, H sama persegi panjang yang ketiga I, J, K, L nah posisinya bisa sama-sama kesamping ini persegi panjangnya bisa juga didirikan seperti ini dirotasi kita coba identifikasi yang pertama kita lihat pada persegi panjang satu dan dua kalau dari keempat keempat sisinya keempat sudutnya maksudnya dari tiga persegi panjang ini keempat sudutnya sama-sama siku-siku 90 derajat kita tidak mempermasalahkan antara sudutnya sudah pasti sudut bersesuaian itu sama besarnya yaitu 90 derajat atau siku-siku kita tinggal lihat bandingkan sisinya coba AB banding F DC banding HG 12 kita bandingkan dengan 8 yaitu menjadi 3 banding 2 kemudian AD kita bandingkan dengan EH 8 6 ya ini 8 disini 6 perbandingannya 4 banding 3 maka ini perbandingan sisi bersesuaiannya tidak sama 3 per 2 dengan 4 per 3 maka ini pada persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun ini kesimpulan yang pertama kita lihat lagi bagaimana pada persegi panjang 1 dan 3 oke bisa dilihat disitu yang selanjutnya persegi panjang 1 dan 3 ini perbandingannya menjadi berapa panjang dan lebarnya 3 banding 1 dan 8 banding 3 maka ini juga tidak sebangun maka selanjutnya dilihat lagi untuk persegi panjang 2 dan 3 nah ini yang harusnya sebangun karena apa EF EF disini EF per JK maaf ini bukannya ini ya perbandingannya menjadi antara 2 dan 3 ini EF EF 8 banding JK 4 maka 2 banding 1 lebarnya juga sama 6 banding 3 2 banding 1 maka ini yang dikatakan sebangun karena perbandingan panjang sisinya senilai seperti itu ya bisa membedakan ya sudah bisa mengidentifikasi dari 3 persegi panjang ini yang sebangun yang mana yang tidak sebangun yang mana maka kamu harusnya sudah paham tidak harus bahwa ini sama-sama persegi panjang pasti sebangun belum tentu itu sebangun kalau perbandingan panjang sisinya tidak senilai oke begitu ya simulanya lanjut ini baru yang khusus kita akan membahas kesebangunan 2 segi 3 di buku paket kalian sudah ada ini silahkan diperhatikan konsepnya tetap sama 2 segi 3 dikatakan sebangun jika dan hanya jika menulis syarat berikut yang pertama perbandingan sisi-sisi yang bersesuian senilai sama kan dengan yang segi 4 secara umum besar sudut-sudut yang bersesuian sama bisa dilihat di sini oke di buku paket kalian sudah ada juga perbandingan sisinya ini yang sama perbandingannya menjadi A kemudian besar sudutnya juga sama sudut A dengan A aksen sudut B sama dengan sudut B aksen ya ini A aksen B aksen C aksen jika segi 3 ABC dan segi 3 DEF memenuhi syarat tersebut maka segi 3 ABC dan segi 3 A aksen B aksen C aksen sebangun dinotasikan segi 3 ABC sebangun dengan segi 3 A aksen B aksen C aksen ini notasinya bisa diperhatikan sebaliknya sebaliknya jika segi 3 ABC dan segi 3 DEF tidak memenuhi syarat tersebut maka ini maaf ini harusnya segi 3 itu ya ABC dan A aksen B aksen bukan DEF ini tidak sebangun notasinya tanda sebangun di coret begini oke sudah next ini pada kondisi khusus juga kalau kemarin kekongruenan ada 5 kondisi khusus masih ingat harusnya ya sisi-sisi sisi-sudut sisi ya itu apalkan semua sampai yang segi 3 siku-siku nah ini pada kesebangunan juga ada kondisi khusus ya syarat 2 segi 3 sebangun 2 segi 3 dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut oke yang pertama perbandingannya ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama ini jelas bisa diperhatikan di buku paket kalian juga ada perbandingannya A oke bisa ya kalau ketiga sisinya sudah perbandingannya sama otomatis sudutnya pasti akan sama lanjut yang berikutnya nomor 2 ini juga kebalikannya kalau kemarin di kekongruenan tidak ada sudut-sudut ini kalau di kesebangunan ada cukup dengan 2 sudut 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar kenapa kalau 2 pasang sudut saja karena jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat jika 2 sudutnya sudah sama bersesuaian otomatis sudut yang ketiga juga besarnya akan sama walaupun segitiganya terlihat kecil satunya besar tapi sudutnya tetap sama yang bersesuaian kalau sudut A sama dengan sudut A aksen sudut B sama dengan sudut B aksen otomatis sudut C ini juga akan sama dengan sudut C aksen karena jumlahnya 180 derajat contohnya bagaimana kalau disini misalnya 60 disini berapa 80 60 80 140 berarti disini 180 kurangi 140 disini 40 derajat ini juga otomatis akan sama oke begitu yang ketiga perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar hampir sama dengan kemarin kalau kemarin sama panjang kalau ini perbandingannya sama contohnya ini A aksen A aksen per A B yang sisi bawah ini perbandingnya sama dengan A B yang ini kemudian A aksen yang miring merah ini sama dengan yang merah nah sudutnya harus yang diapit besar sudutnya oke hampir sama dengan kekongruenan oke tiga itu untuk yang harus kalian hafalkan pada kesebangunan kalau kekongruenan ada lima tapi ini kita lihat selanjutnya pada kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku nah perhatikan gambar ini kalau dalam segitiga siku-siku ketika ada segitiga A B C kemudian ada garis ditambahkan satu garis A D A D ini merupakan garis tinggi dimana alasnya dilihat sebagai alas B C maka A D ini garis tinggi kalau mencari luasnya ini mencari luas segitiga A B C ini bisa saja kamu cari ketika A nya siku-siku disini bisa alasnya A B tingginya A C tapi kamu bisa juga mencari luas segitiga ini dengan alasnya B C tingginya A A D maka ini akan berlaku tiga rumus ini silahkan diperhatikan bahwa A B kuadrat yang bawah ini sama dengan B D kali B C B D kali B C kemudian A C kuadrat sama dengan C D kali C B dan A D kuadrat sama dengan B D kali D C bagaimana cara menghafalkan ini coba perhatikan bawahnya ini sering disebut juga rumus air mancur cara menghafalkannya begini ketika kamu mencari A D ini A D yang tengah A D ketika aliran airnya dari A ibaratnya begini maka air mancur akan naik ke atas dan ke bawah jadi ketika A D kuadrat sama dengan B D kali C D kemudian A C kuadrat yang mana A C yang ke atas disini A C ibaratnya air mengalir ke atas sini maka akan ke C D dan C B oke C D dan B D disini yang A C kuadrat sama dengan C D kali ini harusnya C D oke kemudian yang A B kuadrat sama dengan B D kali B C ini maaf yang kedua A C kuadrat A C kuadrat harusnya C D kali C B yang panjang ini yang ini salah yang bawah ini C D C D C D kali C B harusnya oke itu cara menghafalkannya dan ini penghitungannya seperti ini salah satu contohnya perhatikan gambar di samping diketahui A D A D nya disini yang tengah tadi 12 cm kemudian C D nya 16 tentukan panjang B D nah tadi kamu bisa menggunakan lumus tadi bahwa kalau A D ini A D kuadrat maka akan ke atas sama ke bawah sini C D kali B D kali C D jadi menjadi karena sudah diketahui disini A D nya 12 kuadrat sama dengan B D yang ditanyakan dan C D nya disini 16 maka menjadi 12 kuadrat 144 16 kali B D 16 B D B D nya menjadi 144 dibagi 16 jadi B D ketemu 9 cm itu salah satu contohnya nanti menghitung panjang sisi yang lain kalian juga bisa silakan A C dan A B dicari dengan rumus ketiga 3 rumus tadi bisa kalian lakukan coba di rumah oke next lanjutnya kita tadi sudah membahas tentang syarat segitiga yang sebangun ini coba diperhatikan kalau ada 2 segitiga yang terpisah kamu akan gampang dalam menentukan sisi-sisinya pemahaman kalian lebih mudah bagaimana kalau dibuat seperti ini jadi nanti segitiganya seakan tertumpuk coba perhatikan segitiga A B C dengan segitiga P H R A B C yang lebih besar warna pink disini ketika segitiga P H R ditumpuk diatasnya lancipnya yang sudut C berhimpit dengan R disini maka akan ada segitiga A B C yang besar tertumpuk P H R itu sama saja segitiga A B C diberikan satu garis tambahan yaitu P H sejajar dengan A B itu yang sering muncul dalam soal dari dua segitiga ini ditumpukan yang sering muncul menjadi seperti ini kamu harus bisa membandingkan melihat bahwa ada dua segitiga disini kalau dipisah menjadi seperti ini digabungkan menjadi ini yang sering muncul soalnya seperti ini kamu harus paham tidak harus diberikan dua segitiga yang terpisah yang kamu tentukan mana sisi yang bersesuaian perbandingannya sama tapi ini bisa dilihat A B C diberikan satu sisi lagi yaitu P H garis P H yang sejajar dengan A B maka perbandingannya menjadi A B per P H ini yang bawah A B per P H sama dengan A C dibanding dengan apa P R disini B C banding H R B C banding H R nah sudutnya sudah pasti sama sudut A sama dengan sudut B dan sebagainya oke bisa ya pemahaman seperti itu kita berikan contoh soalnya selanjutnya ini yang dimaksudkan tadi kalau soalnya dua segitiga terpisah kamu lebih mudah pemahaman kalau ada satu segitiga coba perhatikan mana sisi yang diketahui tentukan panjang ST ini ST yang tengah disini ST harusnya sejajar dengan P H ya pada gambar di samping penyelesaiannya bisa dilihat ST banding P H ini ST sejajar P H kamu harus tahu itu yang bersesuaian ST per P H tuliskan sesuai yang diketahui saja RS per PR RS per PR keseluruhan kamu bisa melihat bahwa ini ada dua segitiga yang bisa kamu pisahkan segitiga besar P H dan segitiga kecil ST R yang atas selanjutnya kalau dipotong begitu ya jadi perbandingannya itu maka menjadi ST per 15 ya P H di sini P 15 ST yang ditanyakan P H 15 di sini sama dengan 3 per 9 yaitu RS nya 3 PR nya 3 tambah 6 9 3 per 9 bisa diselanakan bagi 3 1 bagi 3 3 jadi 1 per 3 1 banding 3 ya ini perkalian silang ST bisa juga kamu tulis ST kali 3 sama dengan 1 kali 15 berarti ST sama dengan 15 bagi 3 ketemu 5 cm begitu ya oke paham lanjut satu lagi contoh soal ini kalau tadi lanjut ke atas miringnya tadi sejajar dengan yang alas bawah sekarang diberikan satu garis sejajar dengan yang tinggi di sini bagaimana tentukan panjang BC di sini BC yang bawah ini ya penyelesaiannya oke penyelesaiannya bahwa AE per AC mana AE yang ini AE per AC jangan per AC yang kadang kamu salah ketika membandingkan AC banding EC kalau EC nanti terlihat di sini trapezium tapi dilihatnya keseluruhan segitiga utuh ABC dan juga segitiga ADE itu yang kamu lihat segitiga kecil dengan segitiga besar AE per AC sama dengan DE per BC jadinya 5 per 8 sama dengan 4 per X X nya bagaimana X sama dengan 8 kali 4 32 dibagi 5 ini pecahan X nya 6,4 cm begitu ya semoga paham di rumah silahkan untuk satu lagi contohnya tidak harus segitiga seperti itu ini panjang TU yang ditanyakan satu lagi ya ketika di sini ada trapezium ini trapezium sembarang yang diberikan satu garis tambahan di tengah TU TU ini sejajar dengan PH ini ada tanda sejajar PH sejajar dengan SR yang utuh segitiga trapezium awal kemudian TU nya juga sejajar ini ketiga garis yang sejajar maka kamu bisa memberikan garis bantu atau garis pertolongan di sini yang warnanya hijau berikan di sini ini garis R ini yang kebawah warna hijau sejajar dengan SP atau PS maka di sini akan limanya sama oke kita buat tambahannya menjadi seperti ini PH RS TU kita tambahkan disini T nya geser menjadi T aksen P nya geser menjadi P aksen ini ya jadi garis SP yang ini digeser sejajar ke sana menjadi ini kan menjadi soalnya segitiga tadi kan awalnya trapezium seperti ini tapi padahal konsepnya tetap ini menjadi segitiga ini yang fokus kamu membandingkan segitiga kecil P T aksen U dan ini R ya R T aksen U dan R P aksen di sini G kamu harus bisa membandingkan itu sama perbandingannya seperti tadi penyelesaiannya RT nah mana RT RT ini RT aksen sebenarnya RT per RP yang bawah ini yang pendek kecil per bawah itu sama dengan TU banding PH nah disini jadi 5 per 8 X per 8 perkalian silang E kali 8 5 kali 8 40 jadi 40 dibagi 8 X nya sama dengan 5 jadi yang ditentukan disini TU nya ini menjadi 5 ya X nya ini baru 5 X nya maaf X nya 5 baru TU nya sama dengan apa dari SR karena ini panjang SR dengan panjang T T aksen ini sama ini set kesini kesini sama jadi TU sama dengan SR ditambah X yang tadi sudah ditemukan dari kesebangunan segitiga tadi jadi 10 tambah 5 menjadi 15 jadi panjang TU nya di 15 cm nanti kalau sudah terbiasa di UN ada rumus cepatnya ini kamu konsep kesebangunannya dulu yang harus kamu pahami kalau atas SR nya 10 paling bawah 18 TU nya ketemu 15 oke itu pembelajaran hari ini silahkan ini untuk latihan bisa kalian screenshot kalian coba di rumah latihan soal yang nomor 1 seperti itu sudah ditampilkan di screenshot hanya untuk nyoba ya 1 lah ini masih ada lagi ya 2, 3, 4 nya silahkan di coba di rumah oke kesebangunan selesai materi bab 1 kongkronan kesebangunan tersampaikan besok pertemuan yang akan datang kita sudah melanjutkan bab berikutnya yaitu apa bangun ruang sisi langkung oke silahkan latihan soal ini silahkan dicoba di rumah oke terima kasih pesannya jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan tetap semangat tetap belajar dan jangan lupa untuk like subscribe dan komen di channel tv smb yang sedikit semoga bermanfaat ada kesalahan mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati